Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore anda Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya Bersama saya Monica Erzania, berikut catatan redaksi Drama Pilpres dan Pemilu 2019 Adekuat Jokowi versus Prabowo Pemilu di Provinsi Jambi diwarnai beragam kendala Mulai dari surat suara basa dan TPS kebanjiran, membuat warga tak bisa mencoblos Kekurangan surat suara pun menjadi salah satu masalah yang terjadi pada Pemilu 2019 di Provinsi Jambi Pelaksanaan Pemilu 2019 di Provinsi Jambi sempat diwarnai beberapa kendala akibat kuyuran hujan deras Selasa 16 April 2019 Tepat sehari sebelum pencobosan, hampir di semua wilayah Provinsi Jambi diguyur hujan dengan intensitas tinggi Akibatnya beberapa rumah warga kebanjiran Hal ini juga membuat beberapa kendala Seperti di dua TPS di Kecamatan Warosiau Kabupaten Berangit Rusak diterjang hujan lebat disertai angin kencang Dua TPS tersebut tidak dapat digunakan untuk pemilihan dan terpaksa dipindahkan Tenda TPS rusak dan roboh, dihantam hujan dan angin kencang Saat didirikan petugas KPP dengan persentase 80% Pengawas Pemilihan Lapangan atau PPL Desa Muara Siau Rabu Iskandar mengatakan Kerusakan tenda terjadi sekitar pukul setengah lima sore Robohnya tenda TPS membuat panitia panik Dan berusaha meminjam gedung pemerintah Agar tidak mudah dihantam hujan dan angin Kejadian TPS roboh ini Itu sekitar 1630 Dikarenakan cuaca hujan disertai angin kencang Padahal seharusnya TPS ini sudah berdiri 80% Namun itu tadi terkenala oleh hujan lebat disertai angin kencang Namun kami telah berkoordinasi dengan TPS dan KPPPK Untuk memindahkan tempat lokasi di Dinas Pertanian Musibah terberat selama pelaksanaan pemilu adalah banjir di sejumlah daerah Terutama di Kota Jambi Perumahan kembar lestari yang berada di Muaro Jambi dan Kota Jambi Dikenangi air hingga ketinggian 70 cm Alhasil warga setempat tidak bisa mencoblos di hari Rabu 17 April Tiga TPS di perumahan tersebut Yakni TPS 111, 112 dan 113 harus mencoblos susulan Pada Kamis 19 April 2019 Pada hari Rabu pelaksanaan pemilihan umum 2019 TPS 111 RT 56 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alantara Jokota Jambi Mengalami banjir setinggi 50 hingga 70 cm Pada pukul setengah 8 17 April Belum ada aktivitas apapun di TPS 111 ini Logistik pemilihan juga belum didistribusikan Oleh pihak PPS Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alantara Jokota Jambi Meski sempat tertunda Peluhan warga perumahan kembar lestari Antusias ikuti proses pencoblosan susulan Pencoblosan dilakukan di tiga tempat pemungutan suara Yakni TPS 111, TPS 112 dan TPS 113 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Pencoblosan ditunda dikarenakan tiga TPS tersebut Dilanda banjir saat hari pencoblosan Beritauan dan telepon dari KPU tadi Bahwa untuk lakukan pada hari ini Setidak mungkin Kemudian Kalau dimundurkan dalam waktu yang Terlalu lama Itu akan membuat mahal Nah jadi tinggal tadi ada Ajar-ajar waktu besok Tapi tadi KPU juga menyampaikan Kepastian besok itu Akan dikomunikasi dan lagi Kami kan Berkeyakinan mungkin bahwa Kalau memang kepastiannya besok Paling tidak Apa sore nanti Atau Nanti malam gitu kan Kita kan seperti itu Nanti KPL Apanya logistiknya itu ditaruh dimana Masih di TPS Karena memang Teman-teman di TPS sudah mengetahui Alamnya atau situasinya kembar dari dua Pertama memang sempat dikirim Itu bukan masalah Dan membuat pekerjaan Bagi tim kita Mengelamatkan logistik Kami sangat berterima kasih Dari BPS Yang memang Atisipasinya baik Bisa jadi akan Berkurang dari nama 22 Karena Besok itu hari ini Kendala paling berat Dialami KPU Kota Jambi Adalah peluhan Kompak suara 21 TPS Yang tengah Diangkut Menggunakan mobil Besah Dan rusak Terkena hujan Akibatnya Ribuan warga Di 21 TPS Yang ada Di Kelurahan Payu Selincah Kota Jambi Tidak dapat Menyalurkan Hak suaranya Atau mencoblos Di Rabu 17 April Ini dikarenakan Logistik pemilu rusak Terkena hujan Ribuan masyarakat Di Payu Selincah Yang telah datang Ketepes Harus gigit jari Dan terkatung Tanpa penjelasan Pasalnya Logistik pemilu Tidak berada Di TPS Malah Seorang warga Muhammad Salim Mengatakan Dari semalam Panitia Menunggu Kedatangan Surat suara Namun Menurut kabar Surat suara rusak Sehingga Tidak bisa Sampai Ke TPS Ini Lantaran logistik kita Sekarang ini Belum nyampe juga Dikarenakan Waktu Mobil yang membawanya Terpalnya terbuka mungkin Jadi Basah Logistik semua Jadi informasi terakhir Dari itu Bagaimana? Kalau informasi Belum ada ini Kami masih menunggu Sampai saya di ini Keluarga sudah ada yang datang Belum? Sudah ada pak Jadi apa langkah kita Sebenarnya Selanjutnya? Jadi kami menunggu informasi Dari TPS Kelurahan Kapan akan dilaksanakan Dan kami akan Menyampaikan juga Kepada masyarakat Oh ini Surat suaranya itu Baru turun Malam Jadi malam Pas hujan deras Jadi kotak suaranya Baru nyampe TPS Berapa tadi malam itu Waktu dikabarin Rusak kotaknya pak TPS 22 TPS 22 Rusak katanya Itu kami Standby disini Sampai jam Tengah 3 Tengah 3 Masih hujan Jam 4 ya pak Jam 4 Terus dikabarin Disuruh pulang Pulang lah kaminya Disuruh ambil pagi Disuruh ambil pagi Sampai pagi Kepala tadi pak Sampai jalan Kocong Kosong Pas sampai kantor Tiamat kosong Jadi warga sendiri Sudah ada datang Oh udah Dari tadi pagi Udah Iya udah banyak yang datang Jadi keputusan sendiri Dari sini apa Keputusan kita Ditunda Ditunda Ketua KPU Kota Jambi Yatno mengatakan Kejadian ini Pihaknya Menganggap Sebagai bencana Peraturan tersebut Tertuang Di dalam TKPU Nomor 3 Dijelaskan Bahwa ketika Terjadi bencana Bisa ditunda Proses pemilihannya Berdasarkan usulan Dari panitia pemilihan Kecamatan Yatno melanjutkan Penundaan ini ada Di 24 TPS Meliputi 21 TPS Di Kelurahan Payo Selincah Dan 3 TPS Di Kelurahan Kenali Besar Penundaan 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 ini dilakukan Penundaan ini dilakukan Dengan alasan Untuk Kelurahan Payo Selincah Kota Suara Rusak Sedangkan Kenali Besar itu Dikarenakan Tempat Pemungutan Suara Yang kebanjiran Yatno membeberkan Kota Jambi Juga ada Beberapa TPS Yang banjir Akan tetapi Masih sempat Direlokasi Dan saat ini Proses Pemungutan Suara Tetap berjalan Ada 4 TPS Yang kejadiannya Seperti itu Yakni 2 TPS itu Di Perumahan Namura Dan 2 TPS Di Arwana Itu untuk Provinsi Sama untuk kotanya Kalau di kota itu Ratusan Ratusan Satu seibu Banyaknya Obisik yang rusuk Ini gimana Kan ini Sudah diantisipasi Sudah mulai Perhatikan kota Jadi kan ada Kota caranya Ditingkat 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 Nah Kita coba Kek Kek Di samping itu Kita sambil Menghubungi Kompon Pemobatan Berapa banyak Bang? Kan ada Sekedar Seratusan Berapa Itu Dairah mana Paling banyak Bang? Selincah Selincah Bang Setiap Kelurahan Itu Mempunyai Setiap Kelurahan Itu Mempunyai Cadangan Berapa Kota Itu Setiap Kelurahan Apa Ada Mempunyai Cadangan Kotak Suara Oh Tidak Ada Jadi Kotak Ini Ada Cadangan Untuk Makeup Di Tengah Repk Penundaan Pemilihan Umum Ini Akan Digelar Pada Kamis 18 April 2019 Besok Dengan Ditunda Pemungutan Untuk 24 TPS Ini Pihaknya Sudah Menyiapkan Logistik Yang Cukup Melalukan Pemungutan Susulan Lusa Beberapa Kotak Suara Pun Saat Ini Masih Dirakit Serta Juga Ada Yang Langsung Dipesan Dan Datang Hari Ini Selain Banjir Dan Kotak Surat Suara Basah Kekurangan Surat Suara Di Sejumlah TPS Juga Mewarnai Pemiliu 17 April Lalu Salah Satunya Dilapas Kelas 2A Jambi Supriyono Narapidana Kasus Suap Pengesahan APBD Jambi Yang Berupakan Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi Dari Partai Amanat Nasional Ini Sangat Menyayangkan Kekurangan Surat Suara Sementara Tersangka Suap APBD Lainya Mantan Asisten Tiga Sekda Provinsi Jambi Saipudin Turut Prihatin Atas Beberapa Kalinya Terputus Surat Suara Dilapas Saipudin Berharap Kedepannya Hal tersebut Tidak Dapat Terulang Kembali Itu aja Permasalahannya Dari Jambi Sesuai dengan Anu 8 6 8 8 Belum 17 Atau Kurang Kertas Suara Katanya Belangko Kurang Belangko Belangko Suara Suara Apa komentar Mungkin pertanyaannya Ini Kurang dari tadi Tapi Dari Seperti Ya Kalau saya Mengenangkan bahwa Memang sudah harus Dipersiapkan Sebelumnya Itu aja Soalnya Tapi mereka Sudah Mendata Sekala macam Nah Kenapa Mas Sifit Nah Itu Persoalannya Teknisnya Kita tahu Mengapa Sampai 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 Seperti Ini Seharusnya Mereka Sudah Antisipasi Ini Pertama Kali Dilapas Tapi Pada Kali Ini Pemilih Ini Agar Sekit Unik Terangan Kawan-kawan Yang Sudah Amo Bahwa Baru Kali Terjadi Tadi Pagi Kami Jam 7.30 Semua Pemilih Sudah Datang Tapi Kartu Suara Tidak Ada Sampai Jam 12 Baru Datang Habis Datang Habis Jadi Bagi Kami Pemilih Sangat Kecewa Ada Apa Apakah Memang KPU Tidak Tadi Saya Sangat Kecewa Dengan Ban Waso Salah Satu Yang Ada Disini Menyampaikan Bahwa Lapas Ini Memang Tidak Ada Jatah Suara Saya Sangat Kecewa Karena Setahu Saya Dari Tahun Tahun Pemilihan Lapas Sudah Termasuk Hak Republik Indonesia Warga Negara Republik Indonesia Punya Hak Suara Punya Hak Pilihan Tapi Terdibilang Saya Protes Menurut Saya Ini Cara Kerjanya Saja Salah Perhitungan Salah Perhitungan Pemilu di Provinsi Jambi masih saja diwarnai keributan Seorang pengawas pemilu di sungai penuh dikeroyok Belasan kotak suara dibakar orang tak dikenal Bahkan pemilu di Jambi banyak sekali caleg yang melakukan manipolitik Selama proses pemilu 2019 Berdapat beberapa kecurangan dan keributan terjadi di Provinsi Jambi Terutama di suatu hari jelang pemilu Beberapa oknum KPPS diduga berbuat kecurangan dengan melampirkan stiker caleg pada surat undangan memilih a Diduga melakukan kampanye di masa tenang Seorang ketua RT di kota Jambi dilaporkan ke bawah selu kota Jambi Oknum ketua RT di Kelurahan Simpang 3 Sipi Berinisial hal dilaporkan melakukan kampanye terselubuk Saat mengantarkan surat undangan memilih Kasus ini berawal dari unggahan di Facebook seorang warga bernama Roy Benjamin Sipungurang Ketua RT yang diduga sebagai anggota KPPS tersebut Menyelipkan pamflet caleg DPRD Kota Jambi Dari Partai Gerindra bersama dengan formulir C6 Ketua Bawaslu Kota Jambi Ari Junyarman mengatakan Bawaslu Jambi masih mendalami dugaan pelanggaran pemilu ini Bawaslu meminta masyarakat untuk tidak melakukan segala jenis bentuk kampanye Di masa tenang agar pemilu berlangsung sejuk, aman dan damai Hari ini kita mendapatkan informasi awal Bahwa di lapangan ada oklum RT diduga memberikan undangan Atau formulir C6 untuk memilih pada tanggal 17 April nanti Itu dengan menyelipkan kartu nama salah satu caleg Sehingga ini kemudian informasi ini terus kita dalami Dan akan kita lakukan kajian Apakah ini masuk pelanggaran pidana, apakah administrasi Ini lagi dalam kajian kita Itu penyelipan itu dari kartu nama sekalian uang itu? Tidak, sementara informasinya hanya kartu nama Eh undangan C6 dengan kartu nama itu saja Temuan yang sama ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Oknum Ketua KPPS di Kejamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur didapati membagikan formulir C6 disertai dengan stiker caleg Oknum Ketua KPPS di salah satu TPS di Kejamatan Nipah Panjang Dituga melakukan pelanggaran pemilu Dikarenakan tidak netral dengan berpihak ke salah satu oknum caleg Ketua KPPS tersebut membagikan formulir C6 Atau undangan pemilih dengan menyelipkan stiker calon DPRD Kabupaten Tanjung Timur Api dua partai amanat nasional terinisial api Ketua Panwaslu Kejamatan Nipah Panjang Awaludin Awaludin menjelaskan dugaan kampanye di Minggu Tenang yang dilakukan oleh oknum ketua KPPS tersebut Dilakukan dengan cara menyebarkan undangan untuk memilih atau C6 Disertai dengan menyebarkan stiker oknum caleg yang dimaksud ke rumah-rumah warga Dugaan pelanggaran ini diketahui pihak Panwaslu bermula dari laporan warga Pada hari Senin 15 April 2019 lalu Setelah mendapat laporan tersebut Panwascam Nipah Panjang melakukan investigasi ke lapangan Untuk mengetahui benar tidaknya laporan tersebut Dari Panwaslu pertamanya mendapat informasi dari masyarakat Terkait masalah keterlibatan anggota KPPS berkempanye di Masa Tenang Mendapatkan informasi tersebut kami dari Panwaslu melakukan investigasi ke lapangan Untuk mencari kebenaran tersebut Ternyata sampai di lapangan setelah kami berjumpa dengan masyarakat Dengan alasan untuk bertanya masalah Apakah masyarakat sudah menerima C6 Yang kita kenal selama ini adalah undangan untuk mencoblos Mereka mengaku sudah terima Tetapi pada saat itu juga diserahkan yang namanya sejenis gambar Itu penjelasan dari masyarakat Dan itu ditempel di pintu rumah maupun di dinding rumah di Masa Tenang Nah menurut kalau menurut dari Panwas Ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS itu sendiri Selain itu Bawaslu juga melakukan penangkapan beberapa caleg Yang diduga melakukan serangan pajar atau manipuliti Kemudian kerusuhan paling fenomenal di Jambi adalah 13 kotak suara Di TPS Desa Koto Padang Kejamatan Tanah Kampung Kota Sinai Penuh Dibakar oknum tidak dikenal Peristiwa ini terjadi pada pukul 4 dini hari pada saat listrik padang Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Jamiral membeberkan Pembakaran kotak suara di TPS Desa Koto Padang terjadi Sekitar pukul 4 pagi menjelang subuh Sebelum pembakaran sempat terjadi keributan dan pemadaman lampu di lokasi TPS Tepatnya di SD Negeri 63 Desa Koto Padang Saat lampu padam petugas PPS yang berada di dalam ruangan sempat panik Karena ada yang melempar bagian atap ruangan TPS dengan batu Kemudian sejumlah oknum tidak dikenal masuk ke ruangan TPS mengambil kotak suara Yang sudah berisikan surat suara yang telah dihitung Kotak suara sekitar 13 kotak tersebut kemudian dibakar Beserta isinya di bagian belakang sekolah Mengetahui peristiwa tersebut Tim kepolisian langsung mendatangi TPS Dan memasang garis polisi untuk keperluan penyelidikan Di lokasi TPS juga banyak ditemukan surat suara yang tercecer Dan kondisi TPS tampak berantakan Informasi dari Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh diketahui Ada 3 TPS yang kotak suaranya dibakar Dari 5 TPS yang ada di Desa Koto Gedang Dari 3 TPS tersebut ada 2 kotak suara yang tidak dibakar Sedangkan 13 kotak suara pemilihan presiden DPRD RI, DPRD Provinsi, DPD RI, dan DPRD Kota habis terbakar Bawaslu Kota Sungai Penuh bersama tim Gakumdu dan Kepolisian Resort Kerinci Masih melakukan penyelidikan lebih lanjut Untuk menemukan pelaku pembakaran Di Bandi Kerinci, sudahnya penuh ya Di Koto Padang Koto Padang ya Itu ada 3 TPS yang kotak suaranya, 15 kotak suara Dibakar oleh orang yang sedang kita lidik pelakunya Kira-kira jam 0.04.30 pagi ya Sudah ada 15 kotak suara dibakar dan saat ini tim sudah di sana Bawaslu, KPU, Dirik Ripung beserta KPU sudah melakukan penyelidikan klarifikasi tentang kejadian itu Pak itu kota suara Pilpres atau caleg? Ano, caleg apa? Kota Sungai Penuh, caleg DPR Kota Untuk pelaku sudah mulai terhentus Pak? Beberapa sudah kita identifikasi kita akan kembangkan lagi apakah memang ada keterkaitan dengan panitia atau bagaimana nanti sedang kelebihan Di kota yang sama seorang anggota panwas jam kejamatan pesisir Bukit Kota Sungai Penuh bernama Suardi menjadi korban pengeroyokan orang tak dikenal Pengeroyokan terjadi Kamis 18 April 2019 pukul 2 dini hari Saat itu Suardi bersama anggota panwas jam lainnya mendatangi TPS 2 Desa Gotobento karena mendapat laporan adanya kericuhan Setibanya di TPS Suardi mengeluarkan ponsel miliknya untuk merekam suasana perhitungan suara di TPS yang berlangsung ricuh Namun tiba-tiba ada seseorang yang langsung melakukan pemukulan Kemudian terjadilah pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Suardi korban akhirnya kabur menyelamatkan diri Ketua Bawaslu Kota Sungai Penuh Jumiral menyatakan usai kejadian tersebut pihaknya langsung mendatangi PKP dan melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian Akibat pengeroyokan tersebut Suardi mengalami sejumlah luka memar di bagian kepala kaki dan bagian tubuh lainnya Suardi dibawa ke rumah sakit untuk divisu Jumiral menduga pengeroyokan dilakukan oleh salah satu oknum tim sukses dari Caleg Dapil 2 Kota Sungai Penuh Saat ini kasus pengeroyokan sedang diselidiki oleh pihak kepolisian jam 1 itu ada kejadian di Kota Bentau di Kota Bentau ini ada pengadilan terhadap penuhas cam yang diduga dilakukan oleh oknum tim dari Caleg Dapil 2 musik 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 dari hasil hitung cepat Presiden Jokowi Widodo di Indonesia memang menang namun khusus untuk Provinsi Jambi Prabowo Sandi unggul di 9 kabupaten kota di Provinsi Jambi adanya Prabowo Sandi juga mampu menguasai di semua TPS Kepala Daerah mencoblos musik 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 perhitungan cepat yang dilakukan pemerintah kota Jambi melalui dinas Kominfo hanya dilakukan untuk pilpres telah usai perhitungan dilakukan berdasarkan hasil foto formulir C1 di setiap TPS dikirim melalui WhatsApp penemui hasil dengan surat suara masuk 99% atau 1.937 TPS dari 1.961 TPS di kota Jambi total surat suara sah yang masuk adalah 337.458 suara dan surat suara tidak sah 4.259 pasangan calon presiden Prabowo Sandiaga Uno menang telak 197.188 suara atau 58,43% sedangkan pasangan Jokowi Ma'ruf Amin meraih 140.270 suara atau 41,57% Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi Nirwan mengatakan Nirwan menambahkan hasil perhitungan ini bukan hasil resmi namun hanya sebagai pelaporan kedinasan selain itu pihaknya saat ini masih menunggu hasil perhitungan di 24 pemungutan suara yang melakukan pemungutan suara ulang yakni 24 TPS di Kelurahan Payo Selincah dan 2 TPS di Perumahan Kembar Lestari Tes Pilpres Kota Jambi saat ini kawan-kawan dari Kelurahan Kecamatan sudah melaporkan kepada kami hasil perhitungan terakhir yang sudah masuk lebih kurang 1.937 TPS dari 1.967 TPS jadi otomatis 9% TPS sudah dilaporkan hasil perhitungannya ke Des Pilpres Kota Jambi saat ini terdapat lebih kurang 24 TPS yang insya Allah hari ini sedang dilakukan pemilihan ulang susulan yaitu 21 TPS di Selincah karena susurannya yang kemarin itu yang basah kemudian 1 TPS yang ditunda karena suara kurang jadi 22 TPS di Selincah saat ini sedang diadakan pemilihan ulang susulan kemudian 2 TPS di Kelurahan Rawasari yaitu di LP saat ini sedang diadakan pemilihan susulan karena banjir kemarin jadi tidak bisa diadakan pemilihan hari ini dia ada pemilihan insya Allah nanti mungkin kondisi jam 4 nanti seluruh TPS sudah dilaporkan kepada kami selain unggul di kota Jambi pasangan Prabowo Sandi unggul di semua TPS tempat kepala daerah di Jambi mencoblos di TPS 14 Kelurahan Telanai Pura Kota Jambi tempat Gubernur Jambi Fahrori Umar menggunakan hak pilih pasangan Jokowi Amin hanya meraih 64 suara sedangkan perolehan suara calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Sandiaga Uno mencapai 144 suara kemudian pasangan Prabowo Sandi juga unggul di TPS 13 Kelurahan Sungai Putri tempat Wali Kota Jambi Sarifasa mencoblos Prabowo Sandi meraih 101 suara sedangkan Jokowi Amin hanya meraih 48 suara beralih di TPS tempat Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Haryanto mencoblos pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno berhasil mengungguli pasangan nomor urut 01 Jokowi Amin Prabowo Subianto memperoleh 104 suara sementara pasangan Jokowi Ma'ruf Amin hanya memperoleh 89 suara sementara surat suara tidak sah ada 4 surat suara di TPS 12 Kelurahan Tungkal 2 tempat Bupati Safria menyalurkan hak suaranya pasangan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga Uno juga unggul telak dari pasangan nomor 01 Jokowi Amin Prabowo Sandi memperoleh 147 suara sementara pasangan Jokowi Amin hanya memperoleh 47 suara sementara surat suara yang rusak dalam pilpres ini ada 6 surat suara selanjutnya di TPS 03 Kelurahan Rengas Condong tempat Bupati Batanghari dan istrinya Yuninta Asmara mencoblos pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno berhasil unggul dengan perolehan suara 205 suara dan pasangan nomor urut 01 Jokowi Ma'ruf Amin yang memperoleh suara 76 suara dari total 281 suara sah pasangan Jokowi Amin kalah mutlak di tempat pemungutan suara TPS Bupati Sarolangun C. Endra Selain menjadi kepala daerah C. Endra adalah Ketua Partai Golkar Sarolangun C. Endra mencoblos di TPS 02 Muarasawa Kelirahan Dusun Sarolangun Kejamatan Sarolangun Sesuai hasil perhitungan suara pasangan Jokowi Amin hanya meraih 40 suara Sementara untuk pasangan Prabowo Sandiaga Uno memperoleh suara sebanyak 149 Sementara berdasarkan perhitungan Binda Provinsi Jambi Jokowi hanya unggul di dua dari sebelas kabupaten dan kota di Provinsi Jambi Publik Jambi Jambi Hasil hitung Jambi Jambi menyebutkan meraih suara terbanyak adalah partai Golkar dengan 22,92% dengan jumlah ini Golkar diprediksi berhak meraih dua kursi selanjutnya posisi kedua hingga kelima adalah masing-masing adalah partai Gerindra PAN PDIP dan PKS Peneliti Indobarometer Hadi Suprapto Rusli mengatakan hitung cepat ini telah dilakukan Indobarometer di seluruh Provinsi termasuk Jambi namun khusus DPR RI dari data yang sudah masuk 93% Hadi merinci setelah Golkar hasil hitung cepat menyebutkan bahwa Gerindra meraih 15,82% suara PAN 13,77% PDIP 10,9% PKS 7,44% NASDEM 6,32% PKB 5,51% PPP 4,46% dan Demokrat 4,07% Selanjutnya Partai Berkarya 3,18% Perindo 2,21% PSI 1,47% BBB 0,66% Hanura 0,62% Garuda 0,39% serta PKPI 0,27% Berdasarkan hitung cepat tersebut Menurut Hadi hanya Partai Golkar yang diperkirakan bakal mendapat 2 kursi Kemudian 5 DPR RI akan direbut partai lain Gerindra PAN PDIP PKS dan NASDEM masing-masing 1 kursi Sementara jatah 1 kursi lagi berpeluang diperebutkan 3 partai yaitu PKB PPP dan Demokrat Jika hitung cepat Indobarometer ini benar maka hasilnya tidak terlalu jauh dengan hasil pemilihan legislatif 2014 yang berhasil mengantarkan 7 partai yaitu Golkar Demokrat PDIP PAN Gerindra PKB dan PPP kesenayan yang berbeda kali ini hanya NASDEM dan PKS menggantikan PPP dan Demokrat Berdasarkan prediksi tim catatan redaksi di partai Golkar ada 3 tokoh besar yang berpeluang memperubutkan 2 kursi DPR RI pertama mantan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus kedua caleg pertahanan yakni Sanyatul Latifah dan yang ketiga Selenagita namun beberapa pihak meyakini HPA dan Sanyatul Latifah yang bakal melenggang kesenayan sementara di partai PDIP caleg petahana Irsal Yunus bakal bersaing dengan Tafyani Kasim di Kerendra caleg petahana Sultan Adil Hendra bersaing sengit dengan tokoh kerinci Muradidar Mansyah di partai Pan Haji Bakri masih mendominasi dengan dipuntuti Dipo Ilham Jalil Meski pemilu telah usai perang antar pendukung masih ramai di media sosial berbagai pihak meminta masyarakat untuk tetap tenang hingga hasil pemilu keluar 20 Mei mendatang Informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri sampai berjumpa lagi Pasca keluarnya hasil hidup cepat dan saling kemenangan antar pasangan calon presiden meminta sukses dan masyarakat untuk menahan diri untuk caleg yang sudah merasa optimis meraih kursi semua diminta untuk menahan diri dan tidak euforiat untuk merayakan kemenangan maupun memancing kegabuhan Usman Ermulan selaku tokoh masyarakat kota Jambi menghimbau kepada seluruh masyarakat dan peserta pemilu agar setelah mengetahui hasil pemenutan suara tetap menjaga kerukunan dan keamanan Usman Ermulan juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghargai hasil dari penghitungan suara yang dilakukan oleh panitia KPPS dimanapun berada bagi peserta pemilu yang terpilih nanti harapannya ke depan dapat menjadikan Indonesia menjadi lebih baik serta dapat menjadi pemimpin yang dapat mewakili suara rakyatnya saya Usman Ermulan menghimbau pada seluruh peserta pemilih yang tadi sudah melaksanakan KPPS bahwa ini dalam waktu beberapa hari ini adalah pemilih penghitungan suara jadi untuk itu saya Usman Ermulan menghimbau pada seluruh yang ikut dalam pemilu yang kita laksanakan dari pagi hingga siang dan sore ini supaya menghargai hasil hasil hasil-hasil pilihan kita masing-masing siapapun sebagai pemenang itulah yang terbaik untuk memimpin dan mewakili kita baik di DPR RI baik sebagai presiden di DPR RI DPD DPRT Provinsi dan DPRT Kabupaten Kota percayakanlah kepada mereka sementara Ketua MUI Kota Jambi Atarmizi Sibawahi menuturkan meski dalam keadaan banjir pelaksanaan pemilu di Provinsi Jambi berlangsung aman dan damai pihak MUI Kota Jambi berharap apapun hasilnya semua masyarakat dapat menghormati hasil pemilu Alhamdulillah di pentahuan yang kita lihat sekarang ini insya berjalan yang menancar baik dan normal dan antus masyarakat untuk ikut pemilu ini cukup tinggi memudahkan tercapai 100% jadi tidak ada di tempat Bapak sekarang pemilu bagaimana Pak sekarang kan agak umit karena ada 5 100 orang mengurangi niat pemilu insya Allah walaupun agak umit paling-paling terberat di dunia mungkin pemilu kita ini tapi insya Allah masyarakat yang antusias insya Allah tidak ada yang dapat jadi kendala dan menghalang untuk menjemput situ dan insya kita harapkan tidak ada yang guluput di RTI 18 ini itu kan hak-hak di masing-masing tapi kita harus merespon himbawa pemerintah kita berkembang untuk patut pada ujian kami memang memang terdiri memilih di masing-masing tapi ini adalah hak yang rugi kalau tidak terasanakan sekaligus kita memenuhi himbawa pemerintah untuk ikut memilih presiden sampai ke DPR 32 himbawa kita siapapun terpilih kita dukung mudah-mudahan Allah berikan kepada bangsa Indonesia ini presiden yang dukung oleh masyarakat dan tidak menjelak dalam masyarakat tidak ada yang untuk rugi yang menang rugi yang kalah apalagi disebab itu kita harapkan apapun hasil pil pres ini pemilu ini kita terima dengan lapang dada dan kita harapkan pil pres ini dan pil pemilu ini berjalan ke damai aman dan rukun sehingga antara anak bangsa tidak terkoyak-koyak gara-gara perbedaan pilihan Pasca Pemilihan Umum Jajaran Kepolisian Polta Jambi dan TNI menggelar apel perkesaran membackup pospam PPS pemilu tahun 2019 di lapangan Mapolda Jambi apel dipimpin oleh Kapolda Jambi dan Danrem 042 Garuda Putih dengan melakukan pelepasan kepada 100 personel TNI sebanyak 100 personel TNI yang bertugas untuk membackup pengamanan pemilu dikembalikan ke markas TNI Kapolda Jambi Irjen Pol Muglis AS mengatakan sebuah melakukan penjagaan backup di Mapolda Jambi selama 3 hari anggota TNI dilepas dan kembali ke markas sudah melaksanakan 3 hari sudah kegiatan bersama-sama DTNI membantu menjaga keamanan ketertipan selama puasa dan pemilu dan Alhamdulillah selama 3 hari semua bisa berjalan aman dan lancar sampai saat ini situasi Jambi tetap berusip dan dan Rem 042 Garuda Putih Kolonel ARH Elpis Rudi menuturkan anggota yang dikembalikan ke markas tetap berjaga dan mengawasi pengamanan pemilu hingga proses pemilihan umum selesai kalau DTNI tetap kita tetap membackup dari Polri kemudian setelah ini kita akan yang dari Polri ini akan kembali ke Induk Pasukan namun langsung segera konsolidasi tetap kita melaksanakan persiapan-persiapan untuk menghadapi situasi terburuk pun ya tadi seperti yang sama diimba oleh Bapak Kapolda semua tergantung dari masing-masing pihak untuk bisa menahan diri jadi kalau tidak bisa mendahan diri ya itulah menjadi potensi konflik nanti selamat menikmati selamat menikmati